Terima kasih. Oh, jadi tiap hari tuh nasi kotaknya diganti sama ketoprak ya? Betul sekali. Iya, dia order sendiri. Ini syutingnya di mana sih? Syutingnya di mana guys? Di mana sih? Ini di Jakarta. Yes. Oh, di Jakarta. Iya, durasinya itu kurang lebih gak nyampe 2 minggu ya. Nantinya lumayan singkatnya syutingan kita. Iya, cuma gara-gara lu sakit kan. Siapa syutingnya sakit? Gara-gara ada yang sakit. Oh, ada yang sakit. Ada yang sakit, sorry. Ada yang sakit. Tapi bukan gue. Yang pasti. Gue yang sakit ya. Dan selama proses syuting, kalian ada mengalami kesulitan gak? Kesulitannya apa ya, Clara? Oh, sulit gak bermain sama gue? Gue sih. Kesulitannya paling gini sih. Ternyata pas kita proses reading tuh agak berbeda sama proses syuting aslinya gitu. Pas lagi reading serius. Apalagi Clara kan mukanya agak gak enak ya. Yang kenceng-kenceng juta gitu. Gue kayak, ini orang siapa sih? Ini salangan gue ya. Tapi saat itu pas lagi syuting, justru kita berjanji untuk tidak saling menatap mata. Karena kebanyakan akhirnya gara-gara ketawa. Tapi iya loh. Apa? Ini di syuting lama gara-gara lu. Ini pasangannya salah satunya memang itu ya. Enggak, sebenarnya bukan gara-gara gue ya. Tapi gara-gara kita gak, memang kita gak bisa menyiapkan saudara kita yang tiba-tiba suka ada ide cemerlang. Di hari syuting itu kan. Benar. Itu. Emang susah ya, tadi. Emang susah banget gue sempet sharing juga tadi. Sebenarnya, sebelumnya sih sebenarnya. Jadi gue sempet sharing bahwa bermain film komedi itu susah gampang. Susahnya adalah gimana kita sebagai pemain. Mungkin penonton nanti nontonnya akan ketawa. Tapi kita sebagai pemainnya tuh pas memainkan gak boleh ketawa gitu. Harus maen ketawa. Gimana memang ekspresi lawan main kita tuh lucu. Ini tuh pertama kali kalian acting bareng ya kan? Yes. Iya, gitu. Terus gimana tuh kalian disuruh jadi suami istri tiba-tiba pas suruh acting bareng. Gimana kalian nih membangun kemistrinya. Sedangkan kayak onat kan kamu udah punya istri juga gitu kan. Itu ngert gak sih kalian berdua? Coba kalau kemarin. Sebenarnya disini belum nyampe ke suami istri ya. Eh kita suami istri gak sih? Enggak lagi. Kita masih pacaran. Gimana? Itu kayak kita di pacaran lama. Kita tuh memutuskan untuk pejenjangan yang lebih serius. Awalnya pertemuan keluarga dulu. Tapi di pertemuan keluarga itu kan akhirnya terjadi permasalahan di antara dua keluarga kita. Karena kita beda suku itu. Tadi kan makanya belum nyampe ke jenjang yang lebih serius tapi udah dihalangin. Tapi kita katanya udah tinggal bareng ya. Ternyata tuh filmnya ditinggal bareng ya. Pernah mengalami. Wah gue gak tau tuh. Oh gak tau ya. Iya sih. Itu kayaknya ceritanya cerita dari lu sendiri. Vertu lu sendiri ya. Iya sih film gue. Kayaknya tinggal atas bawah tuh. Gak mungkin lah kita gak bareng harusnya ya. Oh iya iya. Nah kalau misalnya dari... Ini film apa sih? Lu bisa serius dikit gak keluar cerita ini? Biar orang nonton tertarik gitu loh. Coba deh lo yang jelasin biar lebih menarik kali ya. Biar lebih iya iya. Enggak tapi menurutnya film ini menariknya apa sih buat diri lu sendiri? Dari pada berantem lagi nih coba kalian nih berdua gimana nih perasaannya menurut masing-masing deh ya. Berapa ber-acting satu sama lain gitu. Pesan-pesannya deh. Nah biasa aja sih gue. Oh si. Gila gila gila. Gila gila. Gila berlebihan nih. Gak 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 tapi gue serius deh. Gue setelah syuting film Agi Indonesia kan gue ada syuting yang berikutnya. Menurut gue ini syutingan terlucu sih. Maksudnya pasangannya juga lucu. Sutar daerahnya juga lucu. Crew-krunya juga intensitas itu tinggi. Tapi apa ya? Ini syuting unik banget nih. Terus terlalu banyak improve. Yang membuat tambah lucu. Tanpa ketegangan tertentu. Lu ngerti gak? Gue jangan ngerti ngomong apa. Karena masuk gue gini. Apa? Ini syutingan fun banget nih. Intinya fun. Kadang-kadang juga unscripted apa yang gak ada di script kita mainin. Terus juga Clara menurut gue pas lagi syuting menyenangkan. Orangnya tidak segitunya. Seru banget Clara syuting sama lo. Gue akuin. Asik. Oh so sick. Asik ya asik ya. Agak-agak. Oke udah positif insidenya. Jadi Clara mau gak mau ya. Udah positif. Iya. Kalau dari Clara gimana? Kalau dari Clara kayak gak seru ya sama gue. Gimana ya? Sebenernya agak terpaksa juga sih syuting bareng Onet. Udah. Standar. Emang gue butuh juru-juru. Tidak, 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 tidak. Iya pokoknya sebenernya memang menyenangkan curunyaan ini. Semua pemain dari sutradara, dari Kabaim, dari Onet, dari semua kru itu benar-benar bisa bekerja sama dengan baik. Terus kompak ya aku ngerasa syuting-an ini salah satunya syuting-an ya aku ngerasa gak ngerasa lagi syuting gitu. Gara-gara siapa? Gara-gara gue fun gitu. Gara-gara gue? Kita semua. Oh kita semua. Oke. Kita semua. Jangan lupa nonton film Agen Dunia tanggal 5 Februari. Ini udah keluar sebenarnya hari ini di Disney Plus Hotstar Indonesia ya. Bener gak gue? Am I right? Right, right, right. Right, right, right. Nah sebenarnya gue tuh gak pernah memaksa orang buat nonton film ini. Kayak ayo dong nonton. Tapi menurut gue ini film harus ditonton karena ada gue. Jadi lo gak perlu nonton. Menurut gue ini film ya terserah lo mau nonton mau enggak. Tapi kalau lo mau liat gue ya lo nonton. Apalagi ada Clara Bernadette dan Mbak Imong. Ya pilihannya bagus selama pandemi karena sumpah di filmnya tuh gak mikir. Dan juga ringan banget. Jokesnya juga gak yang harus mikir. Ini apa sih maksudnya jadi menurut gue ini. Sebelum lo tidur lo nonton ini pas banget sih. Menurut gue ya. Tapi kalau lo gak suka lo gak suka nonton gak apa-apa. Gue gak maksa ya. Gue kenapa marah ya? Sorry, sorry. Oke mungkin bisa kelara aja deh. Dilanjutin keluar. Oke. Ya kalau dari gue, gue juga gak maksa sih buat nonton. Kenapa sih kalian? Terus paksa dong. Oke. Ya pokoknya film Agen Dunia udah tayang hari ini. Mulai hari ini. Di tanggal 5 Februari ini. Eksklusif di Disney plus Hotstar. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.